Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara Menemani ibadahmu juga hijrahmu Selanjutnya kata lima wasyokani rahimahullah Dan wajib menyamakan pemberian hadiah diantara anak-anak Jadi kalau anaknya lima, jangan kasih hadiah cuma ke anak pertama doang Anak yang keempatnya, empat-empat ini gak dikasih, semuanya harus dikasih Itu hadiah dan hibah Gak boleh hanya ngasih satu kepada anak yang dia cintai Anak yang udah ngerawat, orang tuanya misal dilebihkan Yang lainnya gak dikasih, gak boleh Berdasarkan hadis Jabir, riwayat muslim Dan selainnya, dia mengatakan kepada istrinya Istrinya komplain, istrinya Basir Ya, istrinya Basir Berikanlah kepada anakku Seorang hamba sahaya Iya, dan persaksikanlah oleh Rasulullah SAW Jadi budak, hamba sahaya itu kan termasuk harta Jadi istrinya Basir ini minta, itu anak saya kasih dong budak Buat ngebantui dia Dan jadikan Rasulullah SAW sebagai saksi bahwa itu budak miliknya Akhirnya ya, Basir datang ke Nabi Ya, mungkin karena kecintanya kepada istri Menurut apa yang dipinginkan oleh istri Dia datang Ya Rasulullah Istriku Memintaku Untuk memberikan budak Kepada Anaknya Anak saya dari dia Namanya Nu'man bin Bashir Terkenalkan sahabat Nu'man bin Bashir Saya suruh ngasih Budak ke Nu'man Dan saya Dipinta Anda sebagai saksinya atas budak itu bahwa milik Nu'man Nabi tanya Si Nu'man ini Apa punya saudara laki-laki Iya, ada gak anak kamu yang lainnya Oh ada Anak saya bukan cuma Nu'man Terus Nabi bilang Apakah setiap anakmu mendapatkan pemberian yang sama Dikesikan budak juga satu-satu Oh tidak Cuma si Nu'man doang Itu karena permintaan maknya Iya Tidak Apa kata Nabi SAW La tushidni ala jaur Jangan kamu memintaku sebagai saksi atas perbuatan zalim Iya Sesungguhnya Wa inna libanika alaika minil hak Anta'dila baynahum Sesungguhnya Kepada anak-anakmu Menjadi kewajiban bagimu Untuk berlaku adil diantara mereka Jadi kalau kamu mau ngasih Satu Ke anakmu Nu'man Boleh aja Tapi anak-anak yang lain juga harus dikasih Begitu Apalagi dia minta Rasulullah sebagai saksinya Gak mau Saya gak mau menjadi saksi dalam hal perbuatan yang Diharapkan Ini perbuatan zalim Kenapa? Karena hanya ngasih kepada satu orang anak Anak-anak yang lainnya gak dikasih Ini zalim Ittaqullah Wa'dilu Fi awladikum Bertakwalah kamu kepada Allah Bagaimana wujud ketakwaan? Berbuat adillah Kepada anak-anak kalian Iya Jangan karena kecenderunganmu Kepada salah satu orang anak Dia lebih besar perhatiannya Kepadamu Sehingga engkau hanya khususkan dia Dalam hal pemberian hadiah dan hibah Tanpa menyertakan yang lainnya Ini gak boleh Gitu ya? Nah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah